Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Meski dari Allah kedatangan tamu Dari Malaysia Pebisnis handal Kita bisa belajar Ini terus terang nih ayo kan dalam Situasi Disruption ya maksudnya kita gak tau Mau kemana mau kemana Kalau investasi properti itu seperti apa Apa memang teman-teman Nanti mungkin bisa berinvestasi disitu Sekarang taruh Dimana ya uang Atau beli emas atau beli properti Nah itu pilihan-pilihan mungkin Uni Ayu Bisa memberikan gambaran kepada Kita semua Pak Sita mau bicara dulu sedikit silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali akhirnya Uni Ayu Membersamai kita lagi dan memang Forum knowledge sharing community Tetap setia Membersamai proses belajar Bapak dan Ibu sekalian Dan secara garis besar Kita sudah melihat ya Ada sesi politik Ada sesi kesehatan Ada sesi pendidikan Dan kali ini sesi ekonomi kembali Mudah-mudahan Berbagai dimensi tadi Memperkaya kita untuk lebih terus Dalam proses belajar kita Dan kemudian insya Allah juga bukan hanya belajar Tapi action Dan kali ini kita Menemui nih ya Ilmuwan Sekaligus praktisi Dalam bidang ekonomi Jangan berhenti di cita-cita aja Apa saya bakat ya jadi entrepreneur Tapi pengen jadi entrepreneur Pengen jadi pengusaha Nah contoh konkretnya Uni Ayu Helda Jazaki lahir Helda Saya kembalikan ke Helda Unmute Doktor Helda Dianmute Iya Oh lupa Iya Mudah-mudahan kita bisa ketemu offline Di halan panjang Untuk membicarakan bisnis Para perempuan ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini sebenarnya kalau Mau dibilang saya Apa namanya Pengusaha praktisi ya Banyak juga sih Itu Uyati juga praktisi Oh boleh sharing nanti Itu praktisi berat Itu opsi luar biasa itu Iya Apa namanya Wanita tangguh istilahnya Oke Saya dahulu dulu Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Apa namanya Ilmu kita bermanfaat Ilmu yang baik Ilmu yang betah ya Rezki ini Rezki-rezki Memberi dan rezeki menerima Topik saya Sebenarnya Kenapa saya pilih Apa ya Investasi di properti Karena itu paling dekat bagi kita ya Paling dekat Dan Sekarang ini Riba Atau apa namanya Tawaran terhadap Pinjaman-pinjaman bank Itu udah marak sekali Dan sampai terakhir Itu pinjol Yang saya lihat Itu Massive destruction Wabah Udah jadi wabah Kayak covid itu lah Kalau saya lihatnya Gak hanya di daerah Daerahnya di kampung-kampung Sampai di daerah Di kota-kota Sampai di daerah kampung-kampung Sekalipun Kemarin saya sering Agak sering pulang ke kampung Karena Mulai pelan-pelan Menginjakan kaki Di kampung gitu Jadi mulai sedikit-sedikit Bergaul dengan Komunitas-komunitas Tenaga kerja Koperasi Gitu ya Komunitas Usaha-usaha kecil Di kampung Nah Ya satu Satu persatu Anak-anak muda Berumur 15 tahun Eh 25 tahun Atau Bayu yang baru-baru Kerja Itu sudah 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 Collapse gitu Karena pinjol-pinjol ini Kendengaran suara saya Hida Jelas-jelas Jelas-jelas Oke Jadi Kenapa saya pilih Investasi Apa namanya Di Properti Mungkin ini yang paling dekat Dengan kita ya Sandang Pangan Tapan Gitu ya Ketika kita sudah Bisa memenuhi Sandang Pangan Papan kita Pangan kita Kita mungkin akan Berinvestasi Bukan berinvestasi Memerlukan rumah Gitu Dan ini lebih saya Tujukan kepada Ibu-ibu Untuk mendidik Anaknya Gitu ya Jadi bagaimana Kita sebagai orang tua Perlu kita Membimbing Anak kita Yang sering kita Lakukan Kesalahan pada Eh kamu udah kerja Kapan punya rumah Nabung dong Nabung dong Punya rumah Terus kita mulai Nanya setiap kita ketemu Gimana rumahnya Sudah dapat rumah Apa belum Gitu Terus Ada yang belum menikah Eh kok kerja aja Kok belum menikah aja sih Gitu Udah kapan lagi Dan segala macam Segala macam Sering kita menuntut Anak-anak Dalam bentuk Hasil kerjanya Gitu Bukan kita dalam Bertanya Udah sampai Dimana nih Pengetahuan Mengenai Hidup baru Membeli rumah Sendiri Gitu Jadi kita perlu Sedikit menuntun Mereka Kapan mereka Siap secara Psikologis Kapan mereka Siap secara Pengetahuan Kapan mereka Siap secara Apa namanya Secara ekonomi Secara keuangan Nah kita harus tahu Kita sendiri Sebagai orang tua Harus tahu Tahapnya sampai dimana Kesulitan apa Yang dihadapi oleh Anak-anak kita Bagaimana kita bisa Membantu Dengan pengetahuan kita Dengan jaringan kita Dengan teman-teman kita Ataupun dengan Simpanan kita Nah Jadi Saya lebih Apa namanya Lebih Menekankan Bagaimana Seorang orang tua Bisa membantu Anak-anaknya Dalam Menghadapi Masalah ini Kalau kita Mungkin Tidak lagi Dalam stages Membantu mereka Mencari jodoh Membantu mereka Bagaimana ketika Istrinya hamil Atau anak kita hamil Dan segala macam Sekarang udah tahap Yang berikutnya Lebih kepada situ Sebenarnya Nah Yang pertama sekali Memang saya ingatkan Hindari riba Hindari riba itu Benar-benar Saya sebagai Istilahnya Pengusaha Dan pernah Berurusan dengan riba Nah ini memang Apa namanya Pelajaran hidup Betul-betul Pelajaran hidup Dan Dan kita Tidak Sekarang ini Dulu kita Masih Apa namanya Masih berusaha Untuk mencari Pinjaman bank Jadi seolah-olah Kalau kita Nyari pinjaman Kita bersiap-siap Untuk Bagaimana kita Bisa tampil Hebat di depan bank Untuk mencari pinjaman Sekarang Kebalikan Yang namanya Orang bank Yang namanya Apa saja Itu setiap Kita buka HP kita Atau Orang tahu Kita punya Kemampuan finansial Kadang-kadang orang tahu Orang pajak lah Mungkin tahu Berapa pendapatan kita Atau siapalah Tahu Karena data kita Ada di mana-mana Sekarang Sejak kita punya Apa namanya NPWP Kita pernah Pinjam Pinjam uang Untuk bank Untuk beli cicilan Mobil Atau apalah Data kita Ada Dan itu Data kita Lebih kurang Dalam tanda kutip Diperjual belikan Di antara Ya mereka-mereka Ini orang bank Apa namanya Financial institution Kemudian Penjual-penjual Property Property agent Atau pengguna-pengguna Social media Yang sering-sering Pakai Apa namanya Yang sering-sering Pakai shopping Gitu-gitu Sudah di Apa namanya Dideteksi Bahkan kadang-kadang Kalau kita Membeli Aset tertentu Atau mobil mahal Atau beli rumah mahal Itu data kita Sudah di mana-mana Ini potensi Sekarang dia Sekarang beli Beli rumah di sini Dia pernah beli rumah Di situ Ini investor ini Jadi Data kita itu Bertebaran di mana-mana Dan orang Yang punya uang Yang taipan-taipan ini Itu akan kejar kita Akan kejar kita Untuk nawarin Menawarin Kalau di Apa namanya Di daerah-daerah Caranya lebih Kadang-kadang lebih Ini lagi gitu Lebih Vulgar lagi Gitu ya Saya contohkan Itu di daerah-daerah Misalnya di daerah Dulu saya pernah cerita Kalau gak salah Saya di daerah Jepara Itu kan Gudang kita Pabrik kita Di Jepara Di Jepara itu Itu pabrik-pabrik Yang menerima Pesanan-pesanan Dari Seluruh dunia Rusia Apapun negaranya Spanyol kah Amerika sudah agak berkurang Eropah yang banyak Dan mereka-mereka Juga pengusaha Nah ketika Korea Terutama yang paling banyak Dan sekarang juga Yang buat bikin baju Pakaian Itu banyak sekali Di sepatu Pabrik sepatu Pabrik baju Itu banyak sekali Jepara sekarang Karena disana banyak Gudang Nah ketika mereka Dapat order Pesanan Misalnya katakanlah Rabot Pesanan 10 kontainer Untuk Rata-rata Misalnya 10 kontainer Untuk Eropa Untuk Itali Misalnya Untuk garden furniture Atau untuk Yang sekarang lagi marah Itu cafe Pesanan seribu Kursi untuk cafe Misalnya Atau pesanan Meja makan 500 Untuk cafe Biasanya Nah biasanya mereka Mesan itu dalam jumlah besar Dalam jumlah besar Ketika dalam jumlah besar Transaksi mungkin Misalnya 1M Atau 2M Paling tidak Dikasih mereka DP 20% 25% Untuk modal kerja Artinya untuk Beli kayu Untuk beli bahan-bahan Dan segala macamnya Nah ketika mereka Sudah dapat Dapat pinjaman Dapat DP Itu dari Bayar Istilahnya dari pembeli Itu orang bank Mulai tuh Orang bank mulai Datang Si Anu Gudang ini Sedang Sedang dapat Lagi ordernya Lagi gede tuh Lihat itu Balok banyak Masuk ke gudangnya Itu dikejar oleh bank Dikejar oleh bank Perlu modal kerja Tambahan gak Ini ada nih Dua hari cair Istilahnya Ini ada nih 100 juta Dua hari Tiga hari cair Terus Anggunannya Gampang lah Anggunan tanah yang ini aja Fabrik yang ini aja Kurang lebih Biasanya didekatin tuh Siapa bosnya Anaknya bosnya Nah Gak mampu Anaknya bilang Enggak Saya gak perlu Cukup kok Nanti dekatin istrinya Dekatin bapaknya Kurang-kurang lebih Begitulah Jadi kayak memang Sangat agresif Jadi kita sekarang ini Untuk Apa namanya Untuk Diketahui Data keuangkan kita ini Sangat transparan gitu Dan sedemikian transparannya Itu mereka orang Terus Menggali kita Siapa kita Berapa pendapatan kita Berapa pajak yang kita bayar Dan segala macamnya Sehingga Kita Open gitu Terbuka gitu Untuk Siapa saja Seolah-olah kita Ini adalah sasaran Sasaran untuk pasar Nah kayak Kayak inilah Kayak orang jual Jual Keliling Jual panci Dulu lah Oh rumah ini Bisa saya datangin Saya ketuk nih Perlu panci apa enggak Kurang lebih begitu Jadi saya memang Lebih kepada Mengingatkan kepada Teman-teman semua Hindari Hindari Anak-anak Dengan debat Jadi kalau Ketika kita Menghindari Anak-anak Tidak Minta dana Atau tidak Pinjam dana Ke bank Istilahnya Dana KPR Istilahnya Ah bunganya Kecil Atau ada sekarang KPR subsidi Tetap aja Mau bunganya Satu persen Mau bunganya Dua persen Tetap aja riba Kemudian juga Ada yang mengatakan Oh ya Katanya Itu kan banknya Bank syariah Bank syariah Ya kalau memang Mereka dengan Apa namanya Istilahnya Menghitungnya Salah ya urusan Mereka dengan OJK Betul Urusan mereka Dengan OJK Apakah haram Atau tidak Tetapi Efeknya Kepada Anak-anak kita Nah anak-anak kita Dalam tanda kutip ya Anak-anak kita ini kan Baru hidup ini Baru menikah 3-4 tahun yang lalu Baru mapan Kerjaannya Baru punya anak Baru mulai Mendekat Dengan Dengan istri Dan suaminya Dan segala macam Secara psikologis Mereka baru mapan Kemudian kita Udah bombardir mereka Dengan Beli rumah Dengan cicilan Tekanan Luar Dalam bentuk Bank ini Bank ini Seperti Kalau saya Boleh Kasar ngomong ya Itu seperti Anjing gila Kalau kita Masih Dengan Bos Anak saya Sakit Izin Satu hari Dua hari Gak bisa masuk Itu gak apa-apa Oh boleh Mana surat dokternya Tempat kerja kita Atau Kita gak tahan Dengan Bos kita Kita masih bisa Pindah kerja Ke tempat lain Dan kita ada Tenggang waktu Oh ya dua bulan ini Kita masih kerja baru Mungkin masih Percobaan Mungkin gajinya Belum full Dan segala macam Kita masih bisa Ber Apa namanya Ber Beria-ia Dengan diri kita Tapi yang namanya Bank Apapun ya Apapun pinjaman Kita bank Itu hitungannya Dia bilang Bunga bank Dua setengah persen Dulu-dulu Dua setengah persen Itu per tahun Dibagi dua belas Atau dua setengah Itu dua setengah persen Satu bulan Ya Dibagi tiga puluh hari Atau harian Dan hitungnya Dari mana dulu Dari pokok Atau dari Pinjaman Terakhir kita Pokok pinjaman kita Satu M Kita udah nyicil Seratus juta Sembilan ratus Sembilan ratus Juta tinggalnya Ngitungnya Itu harian Bulanan Atau tahunan Dari Sembilan ratus juta Atau bagaimana Atau dibalik deh Kalau kita terlambat Membayar Satu hari Berapa bunganya Kita terlambat Bayar satu bulan Berapa bunga Akumulasi bunganya Nah Seberapa jauh Anak-anak kita bisa Memahami Angka-angka itu Itu Tidak Apa namanya Memerlukan Berapa hitungan Hitungan bunga Ini kalau Dia terlambat Satu hari Jadi Saya udah Ngalamin ini Kalau saya Selambat Satu hari Itu berapa Bunganya udah Ngalamin Banget saya Jadi Istilahnya Kita Dalam mendidik Anak Kita Jangan kita Desak mereka Kapan kamu punya rumah Buangnya ditabungin dong Kamu harus hati-hati dong Nanti masak Nyicil-macak Nyewa terus Dan segala macam Nah Istilahnya Kalau bagi saya Yang namanya Pinjam Bunga Bank itu Pinjam Pinjaman Bank Untuk Tempat tinggal itu Kayak seperti Si anjing menggonggong Di belakang kita Tank aja tak Waktunya Jam 12 Misalnya Cicilan harus dibayar Tanggal 5 Setiap bulan Jam 12 Tank itu tuh Yang namanya Bank Sebenarnya bukan Bank sih Sebenarnya Istilahnya Watchdognya Bank itu Ya komputer Itu udah mulai Ngingetin kita Cicilannya udah Jatuh tempo ya Cicilannya udah Jatuh tempo ya Cicilannya udah Itu udah kayak Seperti apa Kita dikejar-kejar Setiap hari Ada yang Main badak aja Tetapi ketika Dia udah main badak Itu secara psikologi Udah gak sehat Nah kemudian Mengatakan Dia mengatakan Oh bank syariah Enggak dong Enggak riba Dia kan udah Ngitungnya Per Apa namanya Hitungannya Seperti Bank membeli dulu Dari Pengembang Kemudian bank Menjual kita Menjual kepada kita Contoh nih misalnya Ada rumah harga Harga 1M Kita lihat ada orang Jual rumah harga 1M Kemudian kita pergi ke bank Saya mau beli rumah ini Dan bank beli Dari Pengembang Ya dari Developer Harga 1,2M Dan bank bilang ke kita Nih Kamu nyicil ya 1,2M 5 tahun Atau 10 tahun Tergantung Kepada kita mampu Bank udah menentukan harganya Dari segi situ Kelihatan dong Kelihatan Tidak Tidak Uang membeli uang Ada juga yang Kasarnya kan begini Developer bilang Harganya 1M Oke DP harus bayar 20% 20% 200 juta Dibayar kepada developer Kemudian 800 juta Bank Ngasih ke kita Sebagai nasabah Oke 800 juta Tapi bank bilang Kamu nyicil ya 800 juta ini ya Selama 20 tahun Atau 10 tahun Kalau kita lihat Setelah kita nyicil Plus bunganya Yang 800 juta ini Bisa 1,6M Bisa 2M Bisa Bisa 1,5M Tergantung tingkat bunganya gitu Nah tetap aja itu Bang Nah itu Walaupun bank syariah Yang minjemin ke kita Uang 800 Dia katanya Berbagi untung Berbagi segala macam Kita pinjam uang Dengan uang Tetap itu riba Tetap itu riba Atau banknya Banknya yang Bang bilang Yang 800 juta Kamu cicil ya Setelah 10 tahun Dari 1,5M Oke fine 1,5M Akatnya tidak Tapi Ketika Ketika kita Katakanlah kita gagal Tahun ketiga Tahun keempat Ada aja kemungkinan Pindah kerja lah Kena PHK lah Istri sakit lah Rumah terpasar harus dijual lah Dan segala macamnya Katakan begitu ya Ketika kita minta sama bank Saya mau lunasin Pinjaman saya yang 800 juta Saya udah nyicil 5 bulan Apakah Kita hitung Cicilan kita 5 bulan 1 juta Katakanlah 1,5 juta Sebulan Atau 2 juta Sebulan Kita kalikan nih 5 tahun nih Kali 5 tahun Kali 12 segala macam Apakah sisanya sama Dengan iklan kita Ya enggak Tetap lebih tinggi Tetap lebih tinggi Artinya apa Bank sebenarnya Bank sebenarnya Ketika dia bilang 800 juta ya Kamu minjem ya Saya jual yang 800 juta ini Rumah yang 1 M ini Senilai 1,5 M Kamu bayar ya 1,5 M Oke Ketika kita menghitung Kita kurangin 1,5 M Dengan cicilan kita Enggak nemu tuh Angkanya Enggak nemu Angkanya Nah artinya Apa 5 tahun pertama Bank itu Enggak ngurangin Prinsipal kita Dia ngambil Untungnya dulu Kalau kita minjem 10 tahun Untungnya dulu Dia ambil selama 5 tahun Baru tahun kelima Atau paling tidak Porsi untung Bank itu Lebih gede Ketimbang Prinsipalnya Ketimbang Bunga Pinjaman asal kita Jadi kita harus Menjanjingkan Keuntungan dia Di awal Baru di belakang kita Ada yang bilang Begini Oh Harga rumah kan Naik Harga tanah kan Naik Tunggu dulu Banyak Kalau kita lihat ya Kalau kita lihat Beberapa Beberapa Apartemen Apartemen Itu Yang namanya Developer itu Pinter banget Setelah Dia bangun Tanahnya 10% Atau 20% 80% Dia gak bangun Atau dia bangun Tanah yang di belakang dulu Yang di depan Dia gak bangun Nanti setelah Setelah 5 tahun Baru dia bangun Di tanahnya Yang dia punya Yang di depan Kita akan kompetisi Dengan tanah Yang di depan itu Harga Harga yang baru Lebih tinggi Atau lebih Mungkin Hampir sama Dengan harga Apartemen yang lama Sehingga kita gak bisa Kompeti dengan dia Jadi itu akal-akalan Di balap Saya rasa Kita semua Sudah berpengalaman Dalam hari ini Saya balik lagi ya Jadi irtinya begini Ketika kita Menuntun Anak kita Untuk hidup Membeli rumah Atau hidup sendiri Secara ini Kita harus tuntun Mereka Dengan pengetahuan Terlebih dahulu Kita tuntun Mereka dengan pengetahuan Terlebih dahulu Nah Kapan kita sarankan Mereka beli rumah Ataukah Kapan kita menganggap Mereka sudah mampu Membeli rumah Satu Cukup pengetahuan Cukup pengetahuan Dua Mampu dari segi keuangan Tiga Siap secara psikologis Artinya apa Artinya apa Ketika kita Mereka siap secara psikologis Kita tahu Anak-anak kita Punya karakter tertentu Nah Ada hal Kadang-kadang Orang tua begini Datang tamu nih Oh ini anak saya Baru menikah Tapi udah beli rumah Saling pamer Saling pamer Oh anak ini Anak saya ini Dokter Tapi sebelum dia kerja Dia udah beli rumah Adiknya yang ada di dalam Yang udah kerja 10 tahun Belum beli rumah Secara psikologis Anak-anak jadi tidak nyaman Jadi kita harus hindari Untuk memberikan Apa namanya Istilahnya Komplement Atau kebanggaan Kebanggaan Anak kita Kepada Kepada orang lain Yang akan memberikan Tekanan psikologis Kepada anak-anak yang lain Atau kepada orang tua Yang kita Kenalkan anak kita Kurang lebih begitu Kenapa Karena rumah ini Sesuatu yang Sangat esensial Dan sebenarnya Tingkat Tingkat kepentingannya Tingkat urgensinya itu Kalau kita Terlalu Membangga-banggakan Anak kita Menjadi prioritas Tapi kalau kita Apa namanya Kita tahan diri kita Untuk tidak Mengumbar-umbar Siapa anak kita Perkah-perkah hasilnya Seberapa Dan segala macam Itu menjadi tidak esensial Menjadi tidak Sesuatu Tidak memberi Urgensi lagi Anak si Anu Udah punya rumah Si Anu udah punya anak Kamu kapan punya rumah Kan udah kerja sekian lama Bilang dong sama suaminya Itu tetangan Psikologis yang sangat berat sekali Sangat berat sekali Nah Kita mulai kepada Secara teknis sekarang Satu Cukup pengetahuan Pengetahuan apa Yang kita harus miliki Yang anak-anak kita Harus miliki Dalam Dia memulai Hidup baru Memiliki rumah sendiri Satu Pengetahuannya Misalnya Apakah harus Membeli rumah Atau nyewa aja Cukup pengetahuan kita Bagaimana kita Menglihat Pilihan Menyewa Atau Pilihan Membeli Sekarang gini Mungkin anak-anak kita Sudah mulai menyewa Tetapi mungkin mereka Berangan-angan Untuk membeli Nah Apakah Menyewa Atau membeli Itu memerlukan Pengetahuan sendiri Atau Sudah saatnya Kita membeli Tanpa harus menyewa Cukupkan Cukupkan pengetahuan Anak-anak kita Cukupkan Pengetahuan mereka Dengan itu Sekarang Terus terang Saya bilang Youtube Sudah sangat banyak Sekali Menyewa Atau membeli Menyewa Atau membeli Cuman Kita harus Tambah Menyewa Atau membeli Tanpa riba Itu harus dicari Nah Dulu kita Nggak mungkin Ada bisa beli rumah KPR Tanpa riba Itu kata orang kota Kata orang desa Enggak Orang desa Enggak Tanpa pengetahuan Tanpa sosial media Tanpa apa-apa Orang desa Dengan Tanda Misalnya Tanah Diwariskan oleh Orang tuanya Atau dengan Tabungannya Dia Tabungannya Dalam tanda kutip Tabungannya mereka Ini bisa macam-macam Ketika anaknya Lahir Ketika ibunya Mulai hamil Anaknya Dia tanam Itu Dia tanam itu Pohon yang namanya Pohon rambutan Dia tanam yang namanya Pohon mangga Dia tanam namanya Pohon kelapa Dia tanam Pohon jati Dia beliin sapi Dia beliin Ayam Atau mungkin Mungkin gak ayam Enggak ya Ayam mungkin akan Gak Visibel Untuk rumahan sekarang Paling tidak Kambing Nah itu Pasif Apa namanya Itu aset mereka Yang grow gitu Ketika anaknya Ini menikah Itu pohon jati Yang anaknya menikah Umur 25 tahun Pohon jati Lumayan itu Udah diameter 15 sampai 20 Itu satu batang Itu lumayan 5 juta 6 juta Atau Pohon mangga deh Pohon mangga berapa Umur 10 tahun berapa Satu pohon mangga itu Bisa dijual dengan buahnya Kalau diborongin itu Lagi ini bisa 2 juta 3 juta Mungkin sampai 5 juta Tergantung Besarnya Pohon mangga Berapa banyak buahnya Rambutan juga Begitu Nah Orang-orang Kotak Itu udah gak mengenali Itu lagi Sudah tidak mengenali Itu lagi Nah Banyak cara Bagi kita Untuk mendidik Anak kita Kalau Untung kita berada Di kotak Dan kita masih punya Silaturahim Di kampung Nah Cara kita Mudah sekali Kamu udah punya tabungan belum Beli emas dong Beli emas tabungan Atau Punya tabungan apa Beli sesuatu Yang bisa grow Atau apalah misalnya Yang tidak ada resiko Contoh ya Tidak ada resiko apa Ada di kampung Orang jual sawah Beli sawahnya Keluarkan zakatnya Insya Allah Kalau kita Mengharapkan Ridho Allah Mengharapkan Apa namanya Memberinvestasi Karena ridho Allah Insya Allah Dia akan grow Jangan takut Oh nanti tanahnya Diambil sama orang Tambahkan pengetahuan Anak kita Bagaimana membaca Sertifikat Tambahkan pengetahuan Anak kita Bagaimana status Tanah di kampung Dengan status Tanah di kota Tanamkan pada Anak kita Berteman dengan Notaris Pelajari itu Kalau tidak Susah berteman dengan Notaris Pelajari itu Apa namanya Legalitas yang namanya Membeli rumah Membeli tanah Membeli rumah Apa bedanya Gitu Kurang lebih seperti itu Kemudian Pengetahuan Pengetahuan Yang kita Anggap Yang relevan Dengan rumah Apalagi misalnya Lokasi tanah Harga tanah Harga tanah Di sana Harga tanah Di sini Kalau kita Lihat rumah Dijual Tanah Dijual Itu On the Fingertips Istilahnya Kita gak perlu Lagi survei Ke daerah Daerah Gak perlu Kita bisa Cek itu Rumah 123.com Apa segala macam Itu banyak sekali Tanah dijual Apa jual Buka itu Jadikan itu Diskusi harian kita Dengan anak-anak Jadi ketika Oh ya tanah Di depok Sekarang udah tinggi Dulu dibeli berapa Sekarang beli berapa Gimana dengan tanah Yang di Sepang Eh Sepang di Malaysia Di Bekasi Atau di tanah Dan di Serpong Dan segala macam Biasakan Kita berdiskusi Hal-hal yang Seperti itu Yang menambah Pengetahuan kita Bertukar Apa nama Informasi Si Anu lagi jual Si Anu lagi Beu Apa bedanya Orang yang Butuh uang Dengan orang yang Tidak butuh uang Itu satu Yang kedua Berteman Agak kurang bagus Sebenarnya Berteman dengan Debt collector Debt collector Itu punya data Yang banyak sekali Orang yang Sudah 5 tahun Tanahnya gak Dicicil Dan segala macam Ada pada Debt collector Si Anu Temannya Kerja di bank Oh Adik saya Kerja di bank Pasti dia ada Debt collector Datanya itu ada Di situ Atau Rumah lelang Nanti kita pelajari Satu-satu Bagaimana kita Mempelajari Anak-anak Ini anak-anak Sekarang kan begini Bagaimana mereka Mempelajari Beli baju Beli tas Dan segala macam Begitu juga Mempelajari Beli Apa namanya Beli tanah Beli rumah Jangan kita Biarkan Agen properti Yang didik kita Jangan kita Biarkan Orang bank Yang didik kita Itu salah Salah Berat Orang bank Yang didik kita Yang gak Pas Sangat Tidak Pas Sangat Tidak Objektif Apalagi Orang asuransi Yang didik Lebih Tidak Objektif Lagi Nah Cukup pengetahuan Mengenai lokasi Mengenai tanah Kemudian Cukup pengetahuan Bagaimana kita Anak-anak Menyimpan Uangnya Kalau kita simpan Dalam bentuk Apa namanya Emas misalnya Oh kenaikan emas Ini gak sangat kecil Dan segala macam Kemudian ada lagi nih Simpanan cepat kaya Bitcoin lah Apalah Segala macam Si Anu Simpan uang 10 juta Kemarin dia dapat 1 juta loh Hari ini dia dapat 2 juta Hari itu dapat 2 juta Berapa kita dengar Berapa kali kita dengar Secara logik Itu gak logis Sama sekali Udah lah membuka Menyimpan Apa namanya Membungakan uang Yang kedua Ya udahlah riba Yang itu gak logis Sama sekali Kok dia bisa Akhirnya Kelan-kelan Kita tahu Si Anu baru aja Collapse Kemudian dia bawa Temannya Collapse juga Bawa ke pengadilan Itu banyak sekali ceritanya Saya rasa Udah banyak sekali ya Cerita-cerita MLM uang Dan segala macam itu Atau dia bilang Dia rubah nih Tidak perlu Meminjam Tidak perlu Memegang emasnya Cukup Memegang sertifikatnya Wow Jangan tunggu dulu nih Simpanan kita Yang udah bertahun-tahun Kita kerja Kita pergi-pagi Pulang sore Pergi-pagi Pulang sore Kita kasihkan Sama orang yang Ungkang-ungkang Dia hanya terima uang Habis itu dia lari Habis itu dia Serahkan pada orang lain Habis serahkan pada orang lain Nah kita udah banyak Itu ceritanya Kita gak perlu bahas Di sini saya rasa Ya Kemudian pengetahuan Apa lagi Yang kita harus Berikan pada anak-anak Pengetahuan mengenai Bangunan Kalau seandainya Ada developer Developer menjual Bangunan seharga Di rumah seharga Harga tanah Dengan bangunan Seharga 500 juta Misalnya Kita tahu Harga tanah Berapa Misalnya Oke Harga tanah mungkin 200 juta 300 juta Berarti Harga bangunan Harga bangunan 300 juta Misalnya 500 juta Bangunan Tanah dengan bangunan Perkiraan kita Harga tanah 200 juta Berarti bangunan 300 juta Developer Pasti ada untung Dan di bawah Developer siapa Kontraktor Kontraktor Pasti ada untung Di bawah kontraktor Siapa Supplier Toko bangunan Toko bangunan Pasti ada untung Masing-masing mereka Dapat 10 persen 10 persen Berarti kita udah Tahu tuh 300 juta Paling tidak Untung mereka 30 persen Atau 40 persen Terus Apa yang pada mereka Yang kita gak tahu Untuk rumah Yang agak 500 juta Tuh Anak kita Seorang dokter Anak kita Seorang insinyur Anak kita Seorang siapa Paling tidak Dia punya Pengetahuan dong Artinya Untuk Menghitung Keuntungan Si developer ini Keuntungan Si kontraktor ini Kontraktor ini Tukang lah Atau kepala tukang Kalau kita Mau menghitung Bangunan Yang 10 tingkat Bangunan Memang kita Gak mampu Untung apartmen Memang kita Gak mampu Tapi kalau Sekedang menghitung Keuntungan orang Dengan harga 300 juta Atau sampai 500 juta Untuk proyek Yang harga 1 M Gak Gak susah Bagaimana RAB Kan istilahnya Di Indonesia RAB Bagaimana Menghitung rumah RAB rumah Banyak itu Di Youtube Terus Bagaimana Kita Ada di Youtube Bahkan rumah 5 meter 5 meter x 20 meter Bagaimana Menghitungnya Rumah 5 meter x 20 meter Bagaimana Konstruksinya Bagaimana Menghitung Bajanya Bagaimana Menghitung Semennya Bagaimana Menghitung Itu ada Itu semua Di situ Ada Hal-hal Yang seperti ini Faktor-faktor Yang Bagaimana Membangun rumah Ini yang paling penting Bagi kita Yang salah satu Yang penting Bagi kita Menjadi bahan Diskusi di rumah Itu satu Yang kedua Adalah Rumah Ini kita Ngomong ya Rumah Tempat tinggal Rumah Harga Atau mobil 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 Alat transportasi Ada mobil Kita bisa nyampe Dengan waktu yang sama Dan tidak Tidak rusak Harga mobil 50 juta Ada mobil Yang orang Dengan Transportasi Yang kenyamanan Sedikit lebih tinggi Tetapi Keselamatan yang sama Apapun namanya Itu Itu bisa 300 juta Mau Mau beli yang 300 juta Mau beli yang 200 juta Ukurannya apa Gengsi Memang gengsi Bisa kita makan Nah Untuk rumah Juga begitu Nah Yang kita Alami sekarang Ini ya Banyak orang Menjual Pagarnya dulu Nah Kita harus Mempelajari Apa yang Akan meningkatkan Nilai rumah Kita Apakah pagar Rumah bisa meningkatkan Nilai rumah Kita Apa Yang kedua Adalah Ketika kita Membangun Ketika kita Membeli rumah Atau ketika kita Membeli tanah Dalam Otak kita Apakah kita Sebagai pedagang Atau tidak Yang pertama Sekali Yang harus kita Pikirin Kalau saya Jual lagi 5 tahun lagi Berapa harganya Itu yang Harus kita Tanamkan Kalau seandainya Saya kepepet 3 tahun lagi Kira-kira Berapa ya Harganya Jadi yang kita Pikirkan bukan Oh saya akan Mati di rumah Ini Gak tahu Allah mungkin Bisa Insya Allah Alhamdulillah Allah meninggalkan Kita Atau cabut nyawa Kita di Makkah Mungkin Ketika kita Sedang sujud Jadi jangan Kita pikir Kita membeli rumah Tempat kita Mati Bukan Atau tempat Anak Kita akan Meniti karirnya Belum tentu Apalagi Anak-anak Gen Z Sekalang Tingkat Loncat-loncat Setelah kita Kutu loncat Dua bulan Dia kerja Gak suka Dia keluar Apalagi Anak-anak Yang di bidang IT sekarang Itu betul-betul Jadi head hunter Dicari Dimana-mana Tingkat Mereka Pindah Dari suatu Tempat-ke-tempat Lain Tinggi Sekali Atau Mungkin Mereka Kerja Di rumah Tingkat Kenyamanan Satu Daerah Ketika Mereka Bekerja Membeli Rumah Di Satu Tempat Mereka Hanya Melihat Rumahnya Tanpa Melihat Lingkungannya Setelah Itu Mereka Ngerasa Lingkungannya Kecil Anak Saya Gak Bisa Main Saya Kerja Di rumah Gak Perlulah Saya Kerja Di Mereka Tiga Tahun Pindah Tempat Lain Nah Yang Satu Zaki Yang Key Kita Adalah Tadi Itu Pertama Tadi Itu Rumah Ini Biayanya Bangunannya Berapa Ini Sebenarnya Kalau Kita Beli Tanahnya Kita Bangun Sendiri Dengan Tukang Yang Kita Kenal Berapa Dua Kamar Tiga Kamar Apa Susahnya Bisa Dipelajari Berapa Biayanya Berapa Kita Modalnya Atau Kalau Seandainya Kita Bangun Rumah Di sini Harga Jual Lagi Setelah Lima Tahun Lagi Berapa Bisa Kita Cari Bisa Kita Cari Daerah Di mana Kita Punya Rumah Kita Cari Listingnya Jalan Anu RT Sekian Pun Mungkin Ada Mungkin Atau Mungkin Daerah Depok Daerah Ini Lima Tahun Yang Lalu Itu Harganya Berapa Atau Rumah Ini Udah Diiklankan Rumah Rumah B Rumah D Udah Diiklankan 10 tahun yang lalu Belum Jual Juga Rumah A Rumah B Baru Diiklankan Dua Bulan Yang Lalu Udah Terjual Oh Ternyata Daerah Sini Daerah Situ Itu Patternnya Pola Itu Bisa Dipelajari Sangat Bisa Dipelajari Kenaikan Harga Harga Rumah Sangat Bisa Dipelajari Nah Jadi Kita Diskusikan Dengan Anak-anak Kita Bagaimana Kita Mengenali Harga Bahan Baku Perlukah Apa Namanya Lemari Lemari Dapur Kita Yang Harganya 20 Juta Perlukah Kita Beli Tempat Tidur Yang Harganya Sekian Tempat Tidur 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 Jendela Sekalipun Juga Tidak Akan Menaikan Harga Rumah Secara Signifikan Mungkin Iya Tapi Tidak Akan Banyak Menentukan Lebih Banyak Menentukan Lokasi Tanahnya Struktur Rumahnya Mungkin Dan segala Macamnya Tapi Yang akan Menentukan Rezeki Kita Jadi Cukupkan Pengetahuan Cukupkan Kemampuan Kita Membantu Anak-anak Kita Dalam Menyimpan Uang Bagaimana Di mana Mereka Menyimpan Uang Saya Beli tanah Di Jakarta Impossible Beli tanah Di kampung Bisa Rajan-rajin Kita Silaturahim Dengan kampung Rajan-rajin Kita Ngirim Sakat Kampung Banyak Informasinya Di kampung Rajan-rajin Kita Pertanya Di kampung Orang Lagi Nanam Apa Ya Lagi Nanam Bawang Oh Di kampung Orang Lagi Begini Lagi Begini Nah Silaturahim Itu Membawa Rezeki Itu Yang Kata Allah Kalau Menurut Saya Interpretasi Saya Dalam Selama Ini Saya Contohkan Ini Salah Satu Saya Contohkan Saya Pulang Kealan Panjang 20 Tahun 10 Tahun Yang Lalu Saya Pulang Kealan Panjang 6 Tahun Yang Lalu Saya Pulang Kealan Panjang 3 Tahun Yang Lalu Saya Rajin Pulang Ke Kampung Ketika Saya Rajin Pulang Ke Kampung Saya Lihat Perkembangan Kampung Oh Ya Ternyata Udah Jadi Destinasi Apa Nah ketika jadi destinasi wisata Kakak saya bilang Bangun itu villa disini Saya bilang berapa bangun villa sekian-sekian Ilmu properti saya mulai bilang Kalau bangun rumah di kampung 1M Atau 500 juta bisa saya jual 500 juta lagi enggak Susah kayaknya Kalau kita meyakinkan pada orang Belilah villa saya di puncak sana Atau belilah villa saya di alam panjang Mungkin lebih realistis Kalau orang berpikir villa di puncak Lebih market tebal bisa dijual kembali Mudah dijual ketimbang di alam panjang Alam panjang orang enggak tahu Baru tahu sekarang Muter otak saya Kalau gitu saya bisa mulai dong Saya mulai dong investasi Diskusi demi diskusi Seratu rahim demi seratu rahim Meluarkan zakat Ada pesantren anu Ada mesjid ini Ngobrol sana sini Jangan selfie sana sini Ngobrol dengan orang petani Ngobrol dengan orang kampung Jangan selfie dengan orang kampung Orang kampung kalau kita selfie dengan dia Mereka sedih Kok gue masih di sini ya Gue masih miskin ya Jangan Jangan Nggak perlu Nggak perlu Nah ketika itu saya udah mulai Otak saya udah muter Pengetahuan Ngelola ini Pengetahuan membangun-bangun Sudah cukup lumayan Saya pikir gini aja deh Saya punya stok di Jepara Cukup lumayan banyak Saya bilang sama kakak saya Udah saya Saya bantu nih Saya naikkan Tadinya Perabotnya Perabot second Ada vila nih Meja makan udah nggak pakai Taruh sana Saya bilang jangan Orang bayar Mahal-mahal Masa kita kasih Perabot yang Perabot lama Yang jadul-jadulnya Kita kasih perabot yang baru Sehingga Istilahnya Instragamable Perlebih Kita kombin dengan RBN Saya masukin perabot saya Dia bilang nanti Kalau nggak aku Nggak apa-apa Ada uang Ada untung Kasih saya 5% Ada untung Kasih saya 10% Nah Dengan pengetahuan Sedikit pengetahuan Branding Kita rebranding Sengit pengetahuan Apa namanya RBNB Kita pasang RBNB Dan segala macam lah Kurang lebih Ada RBNB belum Tapi kita pasang iklan Di beberapa Kita upgrade Instagramnya Segala macam Alhamdulillah Jadi akhirnya Saya beberapa Vila 4-3 vila Saya isi dengan Perabot-perabot saya Saya naikkan Bisa lihat Vila kayu putih Bukan iklan Tapi ini contoh Bagaimana kita pulang Ke kampung Dan kita memanfaatkan Di kampung Dan saya tidak hanya Dialan panjang Saya di Jepara Pabrik saya di Jepara Itu kampung Betul-betul kampung Tetangga sebelah saya itu Sebelah saya Tanahnya Tanahnya 600 Ada pohon Mangga Ada pohon Rambutan Ada sapi Ada kambing Ada Apa lagi Ada pisang Gajinya tahu Enggak berapa Dia kerja Yang suaminya itu Kerja di kudang saya Gajinya Dia hanya sebagai Tukang amplas Tukang amplas Haji gaji-gaji UMR gitu 125 Gak sampai 80 sampai 100 Sehari Tapi Gaji itu Dia pakai Hanya untuk Sekedar beli beras Kalau untuk Beli yang lain-lain Untuk keramik Kamar Untuk keramik Lantainya Nunggu Jualan Nunggu Musim Jambu Nunggu-nunggu Musim Mangga Jual satu Mangga Satu pohon Mangga Dua juta Udah Dapat beli keramik Tunggu lagi Nunggu Hari raya Haji Jual Kambingnya Baru beli semen Baru bayar Tukang Kurang lebih begitu Sehingga hidup mereka Benar-benar Kalau saya melihat Walaupun mereka makan Tempe Walaupun mereka makan Apa Mereka tidak Tidak dikejar Tanda putih Maaf Tidak dikejar anjin Tidak dikejar orang Bang Dan mereka tahan banting Gak akan bisa dirayu Orang mereka gak ngerti Kok bang itu Gak ada rekening bank Di Jepara Saya hampir 20 tahun Di Jepara Gak ada rekening bank Tetap bayar cash Tanggal Jam 2 Sebelum jam 12 Hari Sabtu Saya harus ngirim cash Harus ngirim uang Saya transfer uang Staff tetap harus Ngambil uang Dalam bentuk cash Hari Jumat Kadang-kadang hari Jumat Kadang hari Sabtu Artinya apa Artinya apa Kalau kita Berkomunikasi Siratu Rahim Dengan orang-orang Di kampung Mereka lebih tahu Daripada kita Bagaimana mengelola Karena mereka Uang sedikit itu Sangat berarti Bagi mereka Sangat berarti Mereka gak punya Lifestyle-lifestyle mereka Paling-paling nih ya Paling tinggi tuh Paling tinggi tuh Lifestyle mereka Itu kayak seperti Kalau di Jawa Kawinan Kawinan Kalau mereka Kawinan Lifestyle mereka Besekannya Sedikit lebih Lebih Bagus gitu Daripada Tetangga yang sebelah Besekan ya Besekan artinya Orang Kalau tahlilan Bawa apa-apa gitu Mungkin gak boleh Kalau Kawinan Apa segala macam Itu Isi besekan Ramuan besekannya Sedikit lebih tinggi Itu aja Atau Tapi ini agak negatif Atau mereka Kalau anak mereka Kawin itu Nanggep 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 Apalah Misalnya Dangdut Gitu-gitu lah Itu Kita bahas lain lagi Tapi paling tidak Mereka Untuk hal-hal Yang sifatnya Seremonia Mereka Tidak Tidak perlu Mengeluarkan uang yang besar Seperti kita Tapi kita udah Begitu Saya sekarang Kita kalau ada yang kawin Kita gak bisa Gak ngasih lagi Dalam bentuk barang Kita gak ngasih Dalam bentuk uang Di kampung Itu sama Jadi temannya Si A Teman anak kita Si A Kawin Itu Ngasih berapa Dia ngasih lagi Nah si Anu Kalau dulu Ngasih Rokok Ngasih rokok lagi Itu jilat juga sih Tapi ya paling tidak Satu 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 kotak rokok lah Gitu kurang lebih Nah Balik lagi saya Ke kampung tadi itu Jadi Dimanapun Kalau kita ngeliat Kalau kita pulang Cara mereka Mengelola Uang Kas itu Lebih tinggi Nah Sekarang Kita udah Cut off Dari kampung Kita di Kota Di kota Kalau kita punya Paguyupan yang banyak Dan segala macem Atau ada yang bikin Usaha Dan segala macemnya Kita Perhatikan usahanya Yuk Gue ikut dong 10 juta Usaha Lu Tapi caranya Gini ya Kita transparan ya Begini ya Kalau seandainya Yang usaha-usaha Kecil ini Usaha-usaha Kecil ini Cukup Apa namanya Kita cukup dekat Dengan orang-orang Bawa Gak akan takut kita Untuk dibohongin Dan segala macem Atau Ada tukang Tukang bakso Atau ada tukang Bakmi Atau tukang apa Pak Kok Warungnya Gak ditambah pak Oh gak ada gerobak Kita beliin gerobak Oke Bapak setor ya Sehari 10 ribu mungkin Setor gerobaknya 10 ribu Insya Allah Gerobak itu Umurnya bisa 10 tahun Atau 5 tahun lah Paling tidak gerobak Nyetor 10 ribu Gak akan susah bagi dia Dia rumahnya Depan rumah kita Gak akan mungkin Dia bohongin kita Kita cari Segala kemungkinan Cari segala kemungkinan Artinya agar uang kita Berputar Mula-mula Ada satu gerobak Nanti anaknya Bu Anak saya Baru tamat SMA Apa namanya Maktabak saya Laku bu Beliin gerobak Satu lagi bu Gerobak satu lagi Padahal Mereka-mereka ini Kesannya Nyetor kita 10 ribu 10 ribu Satu Satu hari Mungkin Atau 5 ribu Satu hari Mungkin ya Kita gak tahu Keuntungan mereka Kalau kita tanya-tanya Mereka udah punya Tanah gede loh Di kampungnya Jadi makanya Sekarang ini Kalau kita lihat UMKM Atau Starling Starling gitu Itu Kalau kita urut Mereka ke belakang Kita urut Mereka ke belakang Kita tanya Kepada mereka Dengan kesedarahanan Mereka hidup Dengan biaya hidup Mereka yang murah Tabungan mereka gede Mereka punya tanah Mereka punya rumah Mereka punya kambing Di rumah istri mereka Anak mereka Kakak mereka Konakan mereka Dan segala macam Nah pengetahuan ini Yang harus kita berikan Kepada anak-anak kita Pengetahuan mengenai Daerah Dan segala macam Kesiapan secara Psikologi itu Saya rasa Kita udah tahu Apalagi Bu Apa namanya Bu Sinta Mbak Sinta Lebih Jago lagi Dari masalah Psikologi Oke Nah Jadi Apa namanya Yang saya Tekankan disini Adalah Kapan beli rumah Kita yang tahu Secara psikologis Kita yang tahu Jadi jangan Bebankan Anak-anak kita Dan Itu kita jadikan Sebagai Satu Apa namanya Satu bahan Diskusi Setiap kita Setiap kita Ber ini Dengan anak-anak kita Apalagi kalau Apa namanya Kita sudah Apa namanya Ini teman-teman Lifestyle Tradisional Kontemporal Ini nenek-nenek yang ngajar ini Lupa ada slide satu lagi Berusaha di sumber Pendanaan Sampingan Segala macamnya Nah ada satu Yang bagus ya Yang satu yang bagus Channel Nanti saya berikan Di dalam itu Ada satu Channel anak muda Bagus sekali Dan bahasanya Sangat bahasa sederhana Dan sangat mudah Itu namanya Aril Apa namanya ya Aril Arli Kurnia Namanya Arli Kurnia Nah kalau Kalau kita buka Arli Kurnia ini Dia cukup itu Mengelola uang Membeli properti Kesalahan mengelola uang Kesalahan Dalam Apa namanya Setelah kita Subscribernya 1,13 juta 1,1 juta Ya Ada Ada satu Ininya Ada satu channelnya Satu Postingnya Postingnya itu Saya rasa Empat tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu 2,2 M Satu posting Pada sederhana sekali Senang di awal Susah di akhir Itu dibilang Kesalahan dalam Mengelola uang Apalagi Apalagi Sederhana Sederhana Dan itu Kalau kita lihat Di bawahnya Ingatkan Anak-anak kita Baca komentar Di bawah Komentar-komentar Di bawah itu Pasti orang yang Sangat sincere Sincere dari segi negatif Sincere dari segi positif Contoh Dia cerita KPR subsidi Hindari KPR subsidi Nah itu kan Akan dihajar oleh Orang-orang Yang akan Developer-developer Yang menjual KPR subsidi Dihajar Dia jawab Begitu Dia jawab Betul-betul Jadi kalau kita Melihat dari Segi pengetahuan Sudah cukup Hanya bagaimana Kita Menghidupkan Pembicaraan itu Di rumah kita Menghidupkan Nuansa seperti itu Di rumah kita Jangan kita Menghidupkan Nuansa Oh si anu Anaknya udah gajinya Sekian Oh si anu Begini Jangan orang lain Kita Kita Nuansa kita itu Nuansa kita Pengetahuan kita Pengetahuan kita Kesehatan anak Pengetahuan kita Kesehatan Apa namanya Jiwa anak Atau ada anak kita Yang Ada yang Maju sekali Ada yang kurang sekali Kita Ini kan Gerakan itu Pengetahuan kita Kesehatan keuangan Dulu kita jarang Salah satunya Saya juga termasuk Yang tidak Begitu Ada kesalahan Dalam mendidih Anak-anak juga Ada sedikit Kesalahan saya Jadi ketika Anak-anak Ketika anak-anak Sudah mulai bekerja Saya Agak Sungkan Menanyakan Berapa gajimu Saya khawatir Bukan sungkan Saya khawatir Anak saya Stres Sebenarnya Kalau seandainya Saya tanyakan Betul-betul Mungkin Kebalikan Sehingga Saya tahu Dimana saya bisa Menjalankan peranan Tapi Mungkin Ini Tidak berlaku 100% juga Untuk saya Karena Saya ibu sambung Jadi Beda saya Dengan anak-anak Itu 15 tahunan Jadi Anak-anak saya Sudah 48 Sudah segala macam Saya lihat Mereka ada Beberapa kesalahan Jadi Ada dua Anak saya Yang ibu sambung Anak dua Yang dari Bawaan dari suami Itu Karakternya Jauh berbeda Yang satu Sangat Entrepreneurs Yang satu lagi Sangat Tidak Entrepreneurs Kalau pikirnya Hitam sama putih Bisa dibalik-balik Tapi Saya Yang entrepreneur Saya bisa ikutin Sedikit Ada beberapa Kesalahan Salah satu Kesalahannya Ketika dia Investasi Di Bali Itu Waktu itu Saya ingatkan Jangan Investasi Di Bali Sebaiknya Kalau mau Investasi Property Di Bali Jangan Jalangan Dalam bentuk Membangun Hotel Di Bali Kita tidak Bisa Beli Tanah Dalam Tanda kutip Orang lokal Tidak Bisa beli tanah Orang Luar negeri Mak Saleh Boleh Boleh beli tanah Tapi dengan Skala manipulasi Kita tidak Bisa Diskusikan Jadi kita bisa Cewa tanah 10 tahun 20 tahun Nanti bangunan Di atas tanah Itu jadi Milik mereka Disana Begitu Nah Budaya-budaya Bali itu Completely Artinya Sungguh Sangat Berbeda Walaupun sama-sama Indonesia Dengan daerah-daerah Lain Contoh Misalnya Kalau kita Membangun Disana Dalam jumlah Besar Membangun Katakanlah Kita datang Kita perlu 50 orang Tukang Segala macam Itu kalau Kita bawa Dari Jawa Ke Bali Itu ada Ininya Ada Visanya Artinya Harus Bayar Kepada Mana Kepala 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 Desa Satu kepala Paling tidak 100 ribu Sebulan Tergantung Berapa orang Karena kita Tidak punya Pengatauan Waktu itu Saya ingat Tidak Sama anak saya Pelajari dulu Budayanya Pelajari dulu Kurtulnya Baru kita datang Jangan kita datang Sebagai investor Punya uang banyak Jangan Kita datang Sebagai pengunjung Kita datang Sebagai saudara Kita masuk Di dulu Masjidnya Bersahabat dulu Dengan orang masjid Bangun dulu Komunitas kita Kemudian Dari situ Kita bisa tahu Informasinya Nah anak saya ini Ya waktu itu Dia masih 35 tahun Sehingga dia Tidak punya pengetahuannya Terjebak Terjebak Betul-betul terjebak Nah ini memang kita Pelan-pelan Ada yang Istilahnya Kita bantu Kita bantu itu Dalam tada kutip Everyday is emergency Berurusan dengan Pemerintah Kadang-kadang Yang namanya Apa namanya Istilahnya Kita kan selalu Berpikir gini Rumah kita Nomor tiga Tempat Usaha kita Nomor satu Makanya kita sering Lihat orang Rumahnya Dijadikan Toko Jual Sembako Dia tinggal Satu kamar Itu kan biasa Dan itu Mental orang Usaha Itu terbiasa Nah Di Bali Di Bali itu Yang namanya Ketika orang asing Masuk Untuk membangun Untuk membangun Apa namanya Membangun Hotel kah Kos-kosan kah Mereka udah tahu Caranya Bagaimana cara Mereka memeras Cara Dan mereka Ini memeras Ini bukan Rakyat Bukan orang Desa Bukan preman Orang yang ada Pakai baju seragam Pakai baju seragam Macam-macam Caranya Izin bangunan Misalnya Boleh pak Ini izin bangunan Dua tingkat Boleh nih Dua tingkat Lanjut aja pak Misalnya nanti Saya tanda tangan Terus Kita bilang Wah sayang ini Boleh tiga tingkat gak Nanti saya kasih Izin tanda tangannya Boleh Lanjut aja pak Pak Rizal Kan pengusaha Gitu lah Di lambung-lambungnya Nanti Si yang kasih Tanda tangan ini Katakanlah Pindahkan Pindahkan Kota lah Pindahkan Bagian lah Segala macam Datang orang lain Atau mungkin Di akhirnya orang lain Itu udah Itu udah gemuk Udah bisa diperas Udah Mana izin bangunannya Kan ini izinnya Cuma dua tingkat Daerah ini hanya boleh dua tingkat Kok kamu bangun Tiga tingkat Gak keluar izin bangunan Mau keluar izin bangunannya Oke Saya keluarkan izin bangunannya Mau keluar satu bulan lagi Atau mau keluar dua tahun lagi Segini harganya Aduh deh Begitulah Itu lah Itu lah Itu ya Indonesia Nah relatif Beda dengan Malaysia Jadi Jadi saya bilang ini ya Jangan pikir kita Hidup secara kontemporer Hebat segala macam Kita lebih pandai Enggak Orang kampung Lebih pandai Cara hidup ya Cara hidup yang sehat Rah rohani Jasmani Oke Saya rasa itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini banyak banget nih Insight ya Buat kita Itu yang tua-tua Mungkin bisa di stop share dulu Ya Apa Ini Biar nanti Kelihatan Banyak hal ya Mungkin yang kita Dengarkan tadi Mudah-mudahan ini Menginspirasi Para Partisipan pada Pagi ini Dan Mbak Sita sudah Saya komen sedikit aja Ya silahkan Silahkan Mbak Sita Jazakilah khai Uni Ayu Saya Sita Bukan Sinta ya N-nya kelebihan Ini sahabat lama nih Sudah kita Berbera bubur putih dong Masya Allah Rasanya berapa tahun kita gak ketemu Mungkin 30 kali ya Ya lama Lama bener Lama bener Saya ketemu tahun 1988 Siapa meninggal Siapa meninggal Ketika 1988 Mungkin ya Akhir ketemu ya Meninggalkan Indonesia Meninggalkan Indonesia Saya meninggalkan Indonesia 1993 Keluar dari Selasa dari 1998 1998 No 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 1988 88 88 Kayak aja 90 Kok bisa kakaknya 88 Jadi Alhamdulillah Hal yang tertangkap oleh Saya Dan mudah-mudahan oleh kita semua Pertama Masukan untuk Uni Ayu Tadi Uni Ayu kan selalu Bicara buat anak kita Sebenernya disini Pesertanya banyak yang Memang Sebaya anak kita Jadi mereka Dalam tahapan Kayak Lenny Dan seterusnya ini Mereka Tahapan yang Baru Katakanlah Mungkin Lenny Vina udah punya ya Tapi ada yang Mungkin berpikir Mau punya rumah Tapi tiba-tiba Diajak berpikir berani Gitu bahwa Gak apa-apa Sekaligus untuk Berani investasi Di bidang properti Tapi saya melihat Di sekitar saya ini Banyak sekali tulisan Rumah dijual Rumah dijual Tapi lebih dari 10 tahun juga Gak terjual gitu Entah jualnya Setengah hati Atau apa Terus ada yang mengatakan Gini Uni Ayu Ya sekarang Bisnis properti Lagi kurang Menguntungkan nih Gitu Ya Yang jual rumah Tapi tidak ini Mungkin ada Bisnis yang lain Kah Dan seterusnya Ya itu Hal point pertama Tapi saya setuju Banget Uni Ayu Ini membuat Kita semua Berani Karena saya juga Belajar Kaitan di Turki Ternyata Entrepreneurship itu Satu hal yang digalakkan Sekali oleh Erbakan gitu ya Sejak Partai Refah Jadi itunya Mereka sampai bisa Mendirikan musiat gitu Tandingannya itu Siat Jadi kayak Misalnya negara Punya Kadin gitu Ini Pengusaha muslim Dalam musiat itu Karena Tadi dan Uni Ayu Di awal Bagus sekali Bicara tentang Hati-hati Dengan riba Dan seterusnya Karena kita Tiap saat Selalu dibanjiri Pop up Iklan-iklan Cuma 0,03% Pinjol Ya Dan betapa banyak Antrian Di UI Ke psikolo-psikolo Itu adalah Masih sampai Waiting list Sampai ada gagasan Apa dibuka Per fakultas ini Dan problem terbesarnya Bukan lagi soal Patah hati Atau apa Tapi pinjol Ya terjeratnya mereka Dengan pinjol Jadi ini Hal yang serius Dan ternyata Ini ada kaitannya Dengan pembahasan Uni Ayu Yang berikut-berikutnya Ya Tentang Lifestyle Jadi kadang-kadang Meminjam itu Seperti bagian dari Lifestyle Orang yang punya Credit card Atau Apa Kadang-kadang kan Istilahnya kita Kalau mau beli Kalau kita punya uang Kita beli Kalau gak punya uang Nah itu juga saya Ketika mengisi kajian-kajian Dimana-mana Di kantor-kantor Kan banyak karyawati-karyawati Kan di kantor Indosat BI PP Saya selalu juga Menekankan Ya tadi Gaya hidup Lifestyle Kadang perlu Gak perlu Orang kemudian harus Makan di Mall Di restorannya Ini Walaupun bukan Yang gak boleh Tapi jangan menjadi Semacam Apa ya Keharusan Jangan menjadi Keharusan Dan seterusnya Kemudian Membebani Apa istilahnya Kemampuan kita Dengan gaya hidup Yang melampaui Kemampuan kita Batas kemampuan kita Mungkin itu Mungkin itu poin Yang ingat saya tangkap Padahal satu Ya Rasulullah Juga mengatakan Sembilan dari Sepuluh pintu Rizki Allah bukakan Lewat dagang Lewat Berdagang Lewat bisnis Jadi Memicu keberanian Semua disini Untuk berani Berbisnis Dan Uni Ayu ini Bayangin Furniture-nya Dari Jepara Itu udah hebat banget Jadi kontribusi Biasa juga Walaupun beliau Di Malaysia Cinta tanah airnya Nggak diragukan Karena Memajukan Jepara Dan furniture-nya Itu luar biasa Berarti orang Ternyata sih juga pernah Waktu itu ke Belanda Atau apa Furniture-nya Furniture Indonesia Yang diinikan Juga di Inggris Diinikan Terus yang Kedua tadi Lifestyle Mudah-mudahan Tadi soal rumah Benar Uni Banyak sekali Walaupun katanya Harga rumah lagi Ini rumah banyak Yang nggak laku Tapi ternyata Banyak juga Yang nggak punya rumah Dan masih ngontrak Jadi mungkin Jangan segen-segen Untuk Tadi beli rumah Yang ditawarkan Dengan rumah Yang sederhana Atau apa Tini Bang Harus rumah yang Bagus kan memang Yang kluster Mungkin yang Di apa istilahnya Dengan KPR Dengan ini Tapi membeli rumah Rumah Penduduk yang memang Dia butuh uang Dan rumahnya Nggak terlalu bagus Terus lalu konsep rumah Yang bertumbuh Berkembang Itu juga Mungkin bisa di ini Mungkin beli kecil dulu Atau apa Bisa ke atas Atau apa Itu aja Uni Jadi banyak disini Apa ya Ibu-ibu muda Bapak-bapak muda Yang sangat setuju Pasti dengan Uni Jadi kalimatnya Bukan hanya Generasi saya Dr. Helda Uni Yang membekali anaknya Tapi buat mereka ini Terima kasih Mbak Sita Saya kira Ini menjadi Pertanyaan kita Bersama ya Uni Ayu Bahwa situasi Negara kita Tidak sedang Baik-baik saja Sehingga mungkin Para intrapreneur ini Menjadi kesulitan Seperti juga Anaknya Uni Ayu Di Bali Saya udah tau Bali itu Nggak mudah Untuk investasi Karena tanahnya Nggak bisa dibeli Tanahnya Nggak bisa dibeli Masalah kultur Karena mungkin ada yang Belum punya rumah Mau punya rumah Gimana caranya Yang sudah punya rumah Mau nyimpen uang Dimana ya Apa beli emas Apa beli Karena Tadi saya sambil jalan Dari masjid Ibu-ibu dari masjid Bilang Gimana Bu Helda Saya udah keluarkan uang Saya dari bank Terus Habis deh Sama itu Ditipu Sama Si Ya itunya Dia bilang cerita begitu Terus Artinya Nggak semudah Apa yang kita Ucapkan Kan Apa praktek itu ya Bahwa kita ingin Kalau Uni Emang jeli banget ya Kalau Enggak Ya ekonom Terus ada darah padangnya Jadi lengkap Mes Kalau Padang pulang Iya Kalau saya Nggak ada Ininya Interpreneurnya Dokter Nggak boleh Interpreneur gitu Enggak Mungkin itu Kayak bagi yang lain Yang ini Silahkan Raisen Atau menulis di chat Untuk bertanya Menggok silahkan Dari tanggapan Busita Sebentar ya Dengar saya enggak ya Ya Dengar Oke Ada rumah Sudah lama Enggak kejual Ada macam-macam Bisa faktor Bisa faktor Yang penjualnya Si penjual ini Bisa saja Tes water gitu Mau ngetan Rumah gue berapa sih Gitu ya Pasarannya berapa Yang kedua kan Kita enggak tahu Rumah itu sudah berpindah Berapa kali Kita enggak siapa Kita enggak siapa Misalnya ketika Misalnya tahun Sekarang tahun 2024 2022 Kemarin Di rumah dijual Mungkin 2023 Atau 2023 Ya 2023 Mungkin enggak terjual Nah ketika Ditaruh lagi rumah dijual Mungkin orang yang kedua Yang ngejual lagi Karena dia Lanjut Tapi ini kebetulan Tetangga saya uni Tapi saya lihat apa Harganya terlalu mahal Untuk rumah yang kecil Dia taruh harga Miliarannya besar Mungkin Itu kesalahan dia Dalam membangun Ketika dia beli tanah Ketika dia bangun rumah Dia lupa gitu loh Bahwa pagernya Jendelanya itu Enggak naikin harga rumah Jadi perbaiki pagar ya Pagar digede-gedeinnya Di ukiran Kepala singa Ada disitu Nanti kalau ada orang Mau beli Oh ya tadi Ini kitchen cabinet Saya beli Seharga sekian Nah lu dibohongin aja Lu Helda Saya enggak usah dijawab Itu Yang lain Kalau yang lain silahkan Kalau ada Kalau aja mau nih Selamat pagi Ibu Ijin saya Sambil nyetir boleh ya Boleh 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 Saya enggak Enggak tampakin kamera Karena ntar khawatir Enak terlihat nanti Sambil nyetir Ijin Ibu Ayu Atau Ibu Ayu Jadi Saya Sangat Berterima kasih nih Pagi ini Sambil Keliling-keliling Mendapatkan sebuah Inspirasi Saya Pak Ay Jadi Pelaku MKM Uni Jadi Dan ibu ibu semua Uni-uni semua Dan juga Ada mungkin ada Bapak-bapak Nah Saya ingin mencoba Menyambungkan ini Benang merah Pembahasan yang tadi Disampaikan Apakah Pemaparan-pemaparan Disampaikan ini Bisa Menginspirasi Membongkar Menset Atau Menginspirasi Menset Para pelaku MKM Untuk juga Berpikir Gitu loh Apa Visioner Seperti itu Karena yang Saya ketahui Saya juga sebagai pelaku MKM nya Walau berpikir Kami itu kan Apa yang kami dapat Hari ini Maka habis hari ini Dan besok kita pikirkan lagi Bagaimana kita bisa Hidup Untuk bertahan besok Nah Mungkin Ada Atau ada Trik-trik Atau ada Kiat-kiat Atau ada Apapun lah Materi pembahasan Yang bisa Menginspirasi Para pelaku MKM ini Dan kebetulan Saya ingin sekali juga Membawa Para pelaku MKM ini Untuk bisa mendapatkan Ilmu-ilmu Seperti ini Gitu loh nih Kira-kira Mohon saran Apakah Sangat bisa Atau ada kemungkinan bisa Atau gimana itu sih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dijawab aja Oke Langsung aja ya Langsung aja Sebenarnya tadi Saya udah kasih itu Satu channel Biasanya kan Kalau kita Satu channel itu Kita Lihat beberapa Video-videonya Nanti akan muncul Channel-channel berikutnya Itu Ariel sangat bagus Cuman Ariel begini Ariel ini adalah UMKM Yang Pernah kena Pernah kena Riba Tadinya di MLM Dia pernah kena riba Kemudian dia Mulai usaha Dan dia mau Membuktikan bahwa Tanpa riba Dia bisa kaya Gitu lah Kurang lebih kasarnya Dan bahasanya Bahasa sangat sederhana sekali Dan anak-anak muda Sangat banyak sekali Mengikuti Ini bukannya Ariel ini Arli Kurnia Arli Arli Kurnia Arli Kurnia Nah itu Dari situ nanti Akan menyebar itu Nanti Algoritmanya Youtube itu Akan sarankan lagi Si Anu lagi Si Anu lagi Itu mudah sekali Itu pertanyaannya Ada Ada Lebih banyak Lebih dari saya Kalau saya Sebenarnya begini Karena Dulu saya ngajar Jadi kalau ketika Kita ngajar Kita terbiasa Dengan framework Berfikir Jadi Larinya ke sana Larinya ke sana Jadi kita melihat Kita zoom out dulu Baru kita zoom in Satu-satu Nah Kalau ditanya pada saya Sama kayak gini Tanya sama saya Gimana caranya Bawa mobil Gitu loh Saya bilang Pelajari dulu Mesin mobil itu Kemudian pegang Setir Pergi ke Apa namanya Tempat sekolah Belajar mobil Kemudian tanyakan Segala macam Tapi ada orang Saya rasa Kalau kita survei Cara saya Mengajarkan itu Ya Mungkin Ketawa mungkin orang Cara belajar mobil Abangnya Atau bapaknya Ngajarin Habis itu Ya belajar Adakah caranya Ketika kita Sudah Ketika kita Pandai sedikit Bawa mobil Terus kita bisa Baca buku Ya gak bisa Jadi artinya Lebih baik Belajar Sedikit sana Sedikit sini Kalau memang UMKM Tidak ada Background ekonominya Tidak ada Background ekonominya Dari orang-orang Yang pengusaha Pengusaha Makanya saya bilang Pergi ke kampung Belajar dari orang kampung Yang nanam bawang Pergi kemana Belajar Ngomong sama tukang Ada orang tetangga Lagi bangun rumah Ngobrol dengan tukangnya Bawain pak Dia gorengan pak Capek ya pak Panas ya Ini minuman Pak ini besi Berapa ya pak Gimana ngeliat besi pak Oh ini 1,2 1,3 Ini dalamnya berapa Cakar ayamnya pak Sekian-sekian Ini pakai klaster Atau pakai GRC Pak pakai apa pak Tanya gitu Ngomong Jadi kan temen Itu bapak Belajar Bapak itu akan Sangat senang sekali Nah itu caranya Kita memang racaranya random Makanya kalau kita keluar rumah itu Ada dulu ketemu orang baik-baik Ketemu ini Sekarang kita anggap bahwa Ketika kita keluar rumah Ketika kita bertetangga Semua itu ilmu Sebenarnya Apalagi kalau ada tukang Tukang bawa Tukang jualan Segala macam Kita gak pernah beli Bayem orang keliling Kita tahu itu mahal Misalnya ya Tapi kita gak jadikan teman Ya kalau kita kan Gak jadikan teman Ilmunya dia gak bisa Kita dapet dong Jadikan teman sekali-sekali Hari ini Saya ada uang nih Untung-untung saya Apa namanya 25 ribu Saya mau sedekah nih Itu kurang lebih lah Belilah punya si bapak itu Untung dia 25 ribu Tanyain Bawangnya sekilo berapa pak Tomatnya sekilo berapa pak Sekini-sekini Besok kita pergi ke pasar Oke oh Untungnya si bapak Sekian udah ilmu Ngebandingnya itu Udah ilmu Tapi kelamaan tuh Nyari ilmunya unik Ya kagak lah Gerobaknya ada berapa pak Dua Gerobaknya Satu siapa pegang Anak saya Kalau gitu saya beliin kerobak Bapak bisa satu lagi Oh ada Aduh pernakan saya dari kampung Gak ada kerjaan Ini senang Dari lapangan itu Dari lapangan Ilmu lapangan Linggo nya itu Sama dengan ilmu kita bawa mobil Sama Sama Nah tapi kalau ditanya saya Bagaimana membuka usaha Nah saya kan Ada yang namanya Bagian marketing Ada bagian akutansi Ada yang namanya Human resource Ada pemerintah Ada pajak Repot belajar dengan orang Orang Iya ini ya Belajaran learning ini Bagaimana Berenang Nyemplung dulu The way to be gained is to be gained Iya Kalau mau takut nyemplung ya Dudu-duri tepi Itu pegang pedang Ya gitu loh Kurang lebih begitu Nah jadi kalau memang kita Memang kita mau Ngerasa nih Ini ada uang 10 juta Mau diapain ya Mau diapain ya Uangnya tuh Kalau kalau saya bilang Tuhan tuh Keluar-keluar tuh Apa namanya Kalau kau kauin keluar-keluar Ini uang gua-uang gua Mau dibeliin apa nih Kelamaan gua sih ini nih Loncat-loncat ya Loncat-loncat Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Anata Sofi deh Yang untung gitu Nah Nah tapi kalau kita bisa Kita tahan Kita akan Apa namanya Kiri network Makanya Allah bilang Itu si Ratu Rahim Itu reseki Itu bener gitu Bener banget gitu Network ya Network 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 gitu Jadi kalau Bagaimana saya bisa Bertahan besok Bertahan besok ya Sandarkan pada Allah Itu yang satu ya Apa namanya Ya daun aja Jatuh orang tahu Semut aja Reskinya orang tahu Masa kita gak tahu Bismillah Bertahan besok Sebenarnya artinya Bagaimana pendapatan Kita yang hari ini Bisa kita Dapatkan untuk besok Atau bagaimana Bertahan besok Mungkin Bapak tanya Dalam tanda kutip Bertahan bulan depan Salah satunya Bertahan pak Hindari riba Jangan ada yang Ngejar kita Kalaupun yang ada Ngejar kita Kalau kita minta ampun Kita gak kena penalti Dep kolektor itu ya Nah Jangan Jangan Itu kalau bertahan besok Hindari riba Insya Allah Kalau kita Ngikut kata Allah Allah akan tambahkan Reski kita Itu aja Tapi bagaimana Bertahan besok Tergantung nature Bisnisnya Bapak Apa Apa nature bisnisnya Sewa-sewa rumah Misalnya Beda lagi Cara bertahan besoknya Atau Jual jasa Atau jual barang Itu tentu beda Yang jual barang Jual komputer Durable goods Non-durable goods Itu gak sama Jual makanan Hari ini dimasak Sore jadi uang Tentu gak sama Bertahan besoknya Kalau kita mau jual sepatu Dua tahun lagi Lapstanya sudah berubah Itu berbeda Jadi teorinya itu Akan macam-macam Menjual buah Jual makanan Jual rumah Jual jasa Itu akan Berbeda Bertanya tergantung Jual apa dulu Ya Oke Ya Pak Ai Sudah terjawab Atau bagaimana Ada lagi barangkali Siap Siap Baik Terima kasih Sama-sama Pak Lanjut Lanjut Pak Barangkali ada yang lain Silahkan Mantep Mantep ini Silahkan Pak Gunawan Pak Gunawan Ini pendidikan Bisnisnya Saya rasa Sudah banyak pemain disini Erlina Budiastuti Puncul Pak Gunawannya mau ngomong Silahkan Pak Gunawan Pak Gunawan Silahkan Ngomong apa Ini saya Curhat aja Sebenarnya ini Ini di Bali Bisnis Anaknya Bu Ayu Kenapa jadi Begitu di Bali Oh Pak Gunawan Di Bali ya Masya Allah Kalau di Bali Salah satunya itu Bangunan itu Tidak boleh tinggi Makanya Gak ada flyover Nah makanya Gak ada Gak boleh Yang masuk Di dua itu Masuk di dalam tanah Gak bisa di atas Oh Bikinnya ke bawah Ini salah Ini bikinnya ke bawah Kayak di Satu Ini saya mau curhat Karena memang Apa Berkenaan dengan hutang ini Saya sendiri punya hutang Kapan itu 4,8 M Karena Adung masuk Di mana itu Di Bank Sariah Pada waktu itu Ini karena bukan pribadi Ini Olah Olah Dan memang Sampai sekarang ini Masih belum Belum tuntas itu Murid kurang Dan lain sebagainya Hanya memang Masalahnya Gimana optimalisasi Pondok pesantren Dari sisi usahanya Ini nanti butuh Butuh masukan khusus Tapi Hal yang Kadi saya Tangkep itu Satu Udah deh Jangan Terbius lagi Dengan riba Satu itu Perbiur Ini kita coba Untuk Untuk Tidak masuk Di sana Yang kedua Yang saya tangkep itu Memang Dari sisi Istikjala Orang itu Kadang-kadang Pingin buru-buru Gitu Gesa-gesa Gesa-gesa Pingin cepat Gitu Makanya Gak ada Mulai dari nol Pinginnya cepat Ini Banyak duit Setelah itu Usaha Seakan-akan Gak sukses Padahal nanti Di belakangnya Runyam Padahal Kalau usaha itu Orang-orang yang kokoh Saya lihat Memang Mereka itu Punya Telur Sepuluh Ditetaskan Jadi ayam Dipelihara sedikit Sedikit-sedikit Sampai jadi Besar Kadang-kadang Gak mau yang Ribet-ribet Pinginnya Instant Nah ini Menghadapi yang demikian Seperti apa Yang ketiga Tambahan saya Mungkin Jangan pernah Menyerahkan uang Kepada orang lain Ya sekarang Online kan banyak juga Dulu kasusnya Yang di Bali itu Milyaran itu Sampai teman-teman itu Aduh gak bisa tidur Dikejar sana Soal Intan Mungkin pernah denger ya Kasus Jadi Ya ada yang kena ini Uangnya masjid Pinjem bank Dan lain sebagainya Satu dua bulan Iya Tapi setelah itu Hancur Ini tetangga juga Begitu Tergiur dengan Yang Yang tanpa kerja Uang diserahkan Kepada orang lain Dapat Tujuh persen Sembilan persen Sepuluh persen Satu dua bulan Begitu tiga bulan Hancur Hilang Nah ini juga yang Apa Catatan saya Gimana untuk memunculkan Jiwa Apa Jiwa mau rekoso lah Sejak awal Gak instan Seperti itu Saya kira ini hanya Tambahan saja Dan juga tadi Gimana mengoptimalkan Usaha kami Yang mulai kecil-kecil Ini apalagi Sudah Dokter Hilda Sudah tua Begini kadang-kadang Mikir memulai Itu masih Apa yang Memulai Saya kira Itu saja Bu Dokter Sita Pada jalan Saya ada seminar IA ini Di Silahkan Dilanjutkan Mohon maaf Terima kasih Pak Gunawan Terima kasih Pak Gunawan Sebenarnya menginspirasi juga ya Artinya bahwa Apa-apa yang gak masuk akal Itu Jangan deh Gitu ya Ini kan gak masuk akal Masa Buang It's good to be true Iya Itu ada yang curhat juga tuh Dokter Hilda Iva Iya Iva Saya kenal Investasi intan Nah ini jadi Kisah sedih nih Usaha investasi Gak mudah Silahkan Uni Ayu Banyak itu Bisnis-bisnis Yang kemudian Merekrut Sumber-sumber dana Dan menjanjikan Tapi akhirnya Itu tadi Termasuk teman saya Yang jalan tadi Juga begitu Iya Saya rasa mungkin itu ya Kurang-kurang gaul Ya Artinya kurang gaul Dalam Tip gitu loh Iva dibilang kurang gaul Iva Artinya kan Itu orang semua udah tau Yang namanya Sistem cepat kaya Itu udah banyak yang Ini gitu Udah banyak yang Gak gulong Gitu Iya Saya rasa memang Tidak Apa namanya Tidak bisa dikatakan lagi Apa ya Tidak punya pengetahuan Itu kurang gaul aja sih Memang kalau Dan itu Di Di youtube banyak Surat kabar banyak Ya artinya mungkin Bisa jadi Mungkin ya Allah mau Apa namanya Membersihkan Membersihkan hartanya Gitu aja Iya Segala yang baik-baik Datang dari Allah Segala yang jadinya Datang dari kita Iya Nah cuman kalau Menurut saya Percaya kepada Ustadz Mengelola uang Ya salah Ya Ustadz mengelola ayat Mengelola hadis Masa uang dikasih Percaya pada Ustadz mengelola uang Itu kan kaprah betul Ini kena banget nih Tamparannya Wah repot ini Ustadznya entrepreneur Ustadznya entrepreneur Iya bukan Kecuali itu Kalau Kalau Dalam agama Dalam hal Intan Tunggu dulu Kita tanya dulu Ustadznya tinggal dimana Rumahnya apa Asetnya apa Kan jelek tuh Jadinya Masalahnya Masalahnya Samianna wa to'na Itu Nah Tapi kalau Dibilang Ribah itu haram Ya manut lah Itu Ustadz punya tau Iya betul Iya Tapi kalau Nah kan pada ahlinya Iya Atau mungkin Di kolalah Untuk pendidikan Benar gini Kalau kita lihat Undang Apa namanya Dasar negara kita Bahwa pendidikan itu Dikelola oleh Dikelola oleh negara Tanggung jawab negara Tuh Iya Dalam tanda koti itu Tanggung jawab kita bersama Tidak ada Yang kalau kita Katakanlah misalnya Harvard Business School Tuh Harvard Business School Hebat benar Siapa yang biayain Yahudi Kan Terus Siapa yang menentukan Bahwa Ini kita Akademis lagi ya Siapa yang menentukan Bahwa Credential kita ini Boleh untuk masuk Skopus Yahudi Mereka Siapa yang menentukan Kita kaya Ya Yahudi juga Ya sistem ribah Yang mereka lakukan Nah artinya Kalau pendidikan kita 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 pinjamkan Uang ke Kita dibiayai Oleh buang ke bank Arti sama aja Kita diminta pinjaman Sama Yahudi Ya Allah Suruhlah aja Dibayar Utangnya Kami Yahudi Dibentak juga Kami Yahudi Gak bisa Pendidikan gak bisa Dibiayai oleh Tidak bisa dibiayai oleh Bank Gak bisa Pendidikan itu Memerdekakan Kita berpikir Justru Kalau kita Dibiayai oleh Bank Nanti gimana Kita merdeka Kita dikerja sama Bank Kerja sama Dan tanda kutip Barking by the dog Iya Itu ada Pak Z Kalian Silahkan Vina mau nanya Vina muncul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka Assalamualaikum Wabarakatuh Oh Firza ini Suaminya Vina Pakai nama Z Iya pake handphone Yang beda dengan Vina Oke Baik Ini menarik Ini pembahasannya Dan Sebetulnya Saya juga Hampir pelaku Property juga Ini maksudnya Sebagai Generasi milenial Jadi statusnya Tadi seperti Yang disampaikan Bu Sita Ini udah bagian anak Umur saya Sekarang usianya 40 tahun Pertanyaan saya adalah Bagaimana yang Memulai From nothing Gitu Saya pindah ke Jakarta Gitu Merantau Nothing Dari nol Kebetulan Keterima jadi PNS Iya Uang yang ada Uang gaji PNS itu Bukan dari orang tua Orang tua saya bukan orang tua yang kaya Dan sebagainya Pindah ke Jakarta From zero Kemudian ya harus Cari tempat tinggal sendiri Kemudian Saya juga pernah ngerasakan Mengontrak petak ya Empat kali tujuh meter Dan seterusnya Bagaimana memulainya Gitu Opsinya adalah korupsi Misalnya gitu Untuk menambah Kedapatannya Jangan dong Gak mungkin kan Gak mungkin Dan sebagainya menipu Dan sebagainya itu Gak mungkin Jadi opsi pertama Iya waktu itu Saya ngontrak Saya berpikir bahwa Ketika saya ngontrak Ngontrak mana yang Paling murah Akhirnya Jauh di depok 30 km Dari kantor Gitu Itu yang paling murah Kebetulan Cari rumah di sana Kalau saya ngontrak Saya bayar Orangnya yang tambah kaya Tambah senang gitu Begitu saya keluar Dari kontrakan Saya gak dapat apa-apa Itu pikiran saya pertama Akhirnya adalah Cari rumah Opsi pertama Cari rumah Cari rumah Kalau kita Sudah generasi milenial Start from nothing And then Jadi generasi sandwich Artinya apa Kita harus membiaya diri kita Keluarga kita Anak kita Kemudian Dan orang tua kita Kan sandwich Atas dan bawah Dibiaya atas dan bawah Itu pilihannya Bagaimana cara mencari rumah Itu pertanyaannya kan Ya Alhamdulillah Waktu itu Opsinya Ya kita juga Sudah pernah belajar Tentang riba Ya jalan satu-satunya Adalah bank Walaupun Ada yang mengatakan Walaupun bank syariah Tapi tetap riba Karena bank sentralnya Adalah bank riba Dan seterusnya Oke lah Tapi tidak ada pilihan lain Percuali tidak memiliki rumah Tinggal di mana Opsinya adalah KPR Pinjem bank KPR Dan memang hitungannya itu Ibar kata rumah 100 Nanti totalnya kita bayar 150 atau 175 juta Itu nanti totalnya Kira-kira gitu Itu pertanyaan saya Buat orang yang From nothing Terlepas daripada itu Alhamdulillah Ya memang Karena generasi sandwich Kalau kita ikhlas Membiaya hidup orang tua kita Dan sebagainya Itu jalan yang lain Kalau memberikan Rezeki yang lain ya Tapi part yang Kebanyakan Yang dialami oleh Generasi sekarang Adalah itu Mungkin di Yang kita hadapin Mungkin di lingkungan Sekitar saya Di Jakarta Dan sekitarnya Gen Z juga Dan sebagainya Mereka berangkat From nothing Mereka kuliah Dari desa Atau kota Kemudian belajar Mereka dapat uang Tapi mereka generasi sandwich Mereka memenuhi Kebutuhan diri hidup mereka Tapi juga memenuhi Kebutuhan hidup Yang di kampungnya Bagaimana mereka Harus memiliki properti Dan menurut Ya Alhamdulillah Allah memberikan rejeki Jadi saya punya properti Beberapa lah Intinya seperti itu Karena dalam perjalanan hidup Ya mungkin Perang lebih kayak gitu Bu mudah-mudahan Bisa memberikan pencerahan Buat yang lain Terima kasih Ini Batak Aceh Blasteran Blasteran Ya Mungkin Yang dari Zero Ini gimana nih Silahkan Kalau saya melihat Kalau Kasusnya sedikit-sedikit Saya zoom in ya Anda-anda Adalah Pegawai negeri Pegawai negeri Relatif Kalau saya katakan Diberbanding dengan Pegawai swasta Relatif punya uang Punya waktu Cukup Artinya Tidak punya waktu Secara psikologi Tekanannya tidak begitu berat Itu dibandingkan dengan Anak-anak yang kerja Di swasta Dari segi Beban kerja Time frame Schedule Dan segala macamnya Nah Itu sebenarnya Sudah aset sebenarnya Waktu Nah Pertama sekali Ketika kita memulai Apapun yang kita mulai Dengan ilmu Perbanyak aja ilmu Lihat dari satu sisi Bagaimana membeli KPR Suatu Pasti dia cerita Bunga sekian Bunga sekian Bagaimana membeli KPR Tanpa riba Buka juga Apa namanya Edukasi juga Dari kita On the other side of view Buka gitu Dan Apa namanya Akan itu akan tampak Semuanya Akan tampak semuanya Tapi kalau kita mau bertanya Apa namanya Kalau saya nyewa Saya bayar sewa terus Orang yang punyanya Tambah kaya Saya gak ada rumah Engel berpikirnya Salah gitu ya Orangnya tambah kaya Itu urusan Allah Bukan urusan kita Di belakang dia tambah kaya Kita gak tahu Allah akan kasih apa Masing-masing kita punya Kita pakai itu basic ya Basic dasar sekali Kata-kata Dia tambah kaya itu Jangan sampai Gak boleh itu keluar dari kita Karena Allah ma'adil Nah Pilihan kita Kenapa kita Kenapa kita Menyewa Dengan membeli Itu jangan karena Pilihan Istilahnya Kalau kita sebagai Kita orang yang berpendidikan Bukan karena pilihan Nasiblah Salah Kalau orang kampung Tidak punya pendidikan Sama sekali Gak apa-apa Nasiblah Tukang bawang Atau Tukang bakso Tukang keliling Mungkin ya Karena dia tidak punya Akses kepada Pemikiran-pemikiran Yang sistematis Logis Insight TV Dan segala macamnya Bagi kita yang berpendidikan Bagi kita yang berpendidikan Kenapa saya menyewa Kenapa saya membeli Itu harus ada Fondasi yang kuat Fondasi yang kuat Dengan pengetahuan Nah Itu sebenarnya Pengetahuan itulah Yang akan membawa kita Untuk keputusan-keputusan Berikutnya Jadi Aset ananda Bukan uang Aset ananda Dalam waktu Kemudian Dikatakan lagi Apa namanya Saya kan punya tanggung jawab Ini punya tanggung jawab Itu tanggung jawab Itu Alhamdulillah Merasa bertanggung jawab Itu sudah aset Itu Itu sudah aset Yang sangat berat Yang sangat besar sekali Banyak anak-anak Tidak merasa bertanggung jawab Pada istri Pada anaknya Tidak bertanggung jawab Pada orang tuanya Jadi modalnya Udah modalnya Itu udah modal Itu Udah modal Rasa tanggung jawab Kita lihat Anak-anak yang sekarang Yang udah Dugam-dugam itu Itu gak punya rasa tanggung jawab Miskin dia sebenarnya Gitu Anda sudah kaya Itu sebenarnya Dan rasa tanggung jawab Itu dipupuk Itu Boleh Katakanlah Jadikan itu beban Ketika kita lelah Tapi kembali Kita lima kali Kita sholat Sehari Jadikan itu amal Amal ibadah Amal ibadah Amal jariah Jangan kan sama Allah Sama orang tetangga aja Hari ini kita kasih Kita kasih salam aja Senyum Udah ingat Udah senyum Udah lama tuh Orang baru itu Besok kita kasih apa Kelebihan kita Oh ada dari kampung Atau dari apa Kita beli makanan Ini makanan-makanan Kita kasih kucingnya Makan deh Udah Itu udah credit point itu Jangankan Tetangga kita Itu bank aja Setiap kita beli Dibilang point anda Sekian point anda Sekian Shopee point anda Sekian Anda dikasih reward Kan gitu kan Allah juga gitu Rewardnya itu kan Apa namanya Tidak Dari cara-cara yang tidak Ini Maksud saya Saya orang ekonomi Ini Artinya Pedagang asongan lah Saya ini Tapi ilmu itu Kan ilmu ya Uang koin kita Itu tuh berlaku Jangan hanya bitcoin Koin kita Nanam sana Nanam sini Itu berlaku Contoh nih Kita sekarang nih Pak Sinta nih Pak Sita Kita sekarang nih Berlaku ini Anak-anaknya Si mas mungkin Anaknya teman Siapa Yang ada di dalam Itu koin itu berlaku Jadi jangan dianggap Itu Generasi sandwich Ditekan Alhamdulillah Kita di sandwich Oleh siapa Bukan oleh bank Kita di sandwich Untung gak oleh bank Bank mana doain kita Boroboro Ngejar kita Sampai kita mampus Juga gak Dia gak peduli Orang tua Orang tua Kalau kita ngasih uang Mereka orang tua Itu disimpen uangnya Kalau anak saya susah Nanti kita kembaliin Betul gak Gak akan Anak saya Ngasih saya Terus saya pergi Beli-belian Enggak lah Orang tua Yang bener Ngedidik anak Yang seperti ini Anaknya seperti ini Orang tuanya Pasti lebih bener lagi Jadi kita jangan Nganggap Itu kumpul poin Semuanya Nah Tapi cuman Saya bilang Bagaimana caranya Kalau secara keuangan Nanti kita ngomong Secara teknis Angka-angka Tapi mungkin Bukan Audiencenya sekarang Tapi kalau kita lihat Dari segi psikologis Ya Anda orang yang sehat Dari segi psikologis Anda orang yang bisa Meng Apa namanya Meng Meng Menghandle Dan bisa menyerah ilmunya Apakah ilmu Tangible Atau ilmu intangible Artinya Ilmu yang Istilahnya Ilmu agamanya Atau ilmu yang non-agamanya Bagaimana Anda berhadapan dengan Orang Contoh nih Anda sekarang ini Sekarang ini Ngontrak Oke Ngontrak sekadar ngontrak Tapi kan Anda punya ilmu Dari 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 Youtube sekarang Anda bisa hitung Ini rumahnya ukurannya berapa sih Ini berapa harga tanahnya Ini berapa sewaknya Ini Paling gak kita tahu Pendapatan ibu itu berapa ya Sekarang sudah punya kontrakan Bu Nah Belum kontrak lagi Sekarang udah Itu Itu 16 tahun yang lalu Itu kondisi 16 tahun yang lalu Kontra aku Sekarang sudah punya kontrakan Alhamdulillah Artinya Kita kontrakan Kita disandwich oleh ibu Kontrakan Disandwich oleh ibu kita Kan jadi ilmu bagi kita Ini ibu ini punya kamar Sekian Belumnya berapa ya Kalau Apa namanya Kalau kita Udah terbiasa Dengan mengasah otak kita Ketika kita jalan ini Ketika kita jalan nih Ini toko Jualnya apa ya Ah Paling-paling sebulan lagi tutup nih Otak itu udah terbiasa Ini Ini gak visible Ini bagus Ini Ini yang penggula Oke Mula-mula Oh rame ya Rame ya Ih tapi kok brandingnya salah ya Coba kita lihat nih Kita doain ya Dia sukses ya Ternyata jatuh juga Oh Brandingnya bagus Konsepnya bagus Pasarnya kena Lokasinya bagus Mungkin kena riba Nah Atau mungkin Uang yang dipakai bukan uang bank Tapi mungkin uang orang Yang dia puter Tapi dia gak adil Kurang lebih seperti itu Jadi ada hal-hal begitu Jadi kita Dengan ilmu Kita belajar dari kesalahan orang Sehingga kita gak bikin salah Gitu Gitu Jadi negara Generasi sandwich Saya baru belajar juga Ada generasi sandwich Generasi sandwich Itu ditekan dari atas Ditekan dari bawah Betul Betul Hebat itu istilahnya Memang istilah yang Lagi Kita baru tau nih Saya baru denger ini sekarang Nah itu Iya Jadi Tambahan sedikit bahwa Nah Kebetulan Sebelum saya menjadi PNS itu Saya dua setengah tahun Di swasta Jadi memang Pilihan PNS itu Bukan pilihan saya Pilihan orang tua saya Dan mungkin karena Doa beliau Iya Doa beliau Akhirnya saya diterima di PNS Gitu Dan memang Gaji saya itu langsung turun Dari swasta ke PNS turun Nah Tapi Bener yang ibu sampaikan tadi Bahwa Aset memang Aset memang adalah Waktu salah satu Kalau lagi nih S3 nih Lagi Saya dapat beasiswa Alhamdulillah di UI Sedang menjalankan program doktoral sekarang Di fakultas teknologi Waktu yang luang itu Memang Saya tidak ingin mencari Uang dari PNS itu Dari hal-hal yang tidak baik Jadi akhirnya memang Pilihan yang lain adalah Mengajar waktu itu Sehingga alhamdulillah Dapat rejeki Saya bisa mengajar di dua kampus Tidak hanya itu sih Sebagai entrepreneur Juga pernah Apa namanya Jualan sembako Walaupun gagal Dua tahunan Tahan semua deh ya Waktu-waktu itu Memang aset dari PNS Adalah ada kelebihan waktu Di sore hari Yang bisa kita manfaatkan Untuk hal-hal yang lain Itu tuh Zaidan tuh Anaknya tuh Anaknya nongol-nongol aja tuh 10 tahun tuh Teru dapat itu Zaidan tuh Iya betul Iya Razak Allah Ibu-ibu semua Ada saya tambahin sedikit ya Kadang-kadang kita udah nganggep Oh anak saya kerja di swasta Gajinya setian Tunggu dulu nih Ada gak kita telusur ini Swastanya milik siapa Siapa pertumbuhan sahamnya Aduh Aduh Betul 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 Sekarang mau saya tanya nih Siapa misalnya ya Siapa yang kita bilang Yang agak notorious ya Yang notorious Artinya gini Yang korupsinya vulgar gitu loh Yang perusahaannya masih jalan gitu loh Tega gak anak kita kerja dengan perusahaan itu Walaupun gajinya gede Jaga dong Kita gak usah ngomong Kita gak usah ngomong Cukup Youtube Cukup Adi Cukup KPK lah Nih ngasih tau nih Iya Udah berkah Menurut orang tua Nah itu Nah dokter Helda Sambil nunggu yang lain Saya jadi ingin menyampaikan sesuatu juga nih dokter Apa Uni Ayu Kaitan Ajaran Quran ya Jadi ternyata kosa kata bahasa Indonesia itu sangat-sangat terbatas Untuk menerjemahkan beberapa istilah dalam Quran Yang sebenarnya mengacu pada aktivitas yang berbeda Jadi ketika bicara tentang mencari rizki Itu menggunakan kata berjalan Fasisi manaki biha Wa kulumi rizki Gitu Jadi berjalan lah mencari rizki gitu ya Dan makanlah sebagian dari rizki Yang dari Allah Tapi ketika bicara tentang sholat Wa idha nudia li sholatim yaumil jumu'ah Fas'aw ila zikri lah Fas'aw Sa'i Jadi berjalannya berjalan cepat Sambil ada berlari-lari kecilnya Tapi giliran minta ampun Sabiqu ila makhfirotim mirabbikum Wasariu ila makhfirotim mirabbikum Ketika minta ampun Disuruh berlari Bersegera gitu Tapi keterjemaan di kosa Di keterjemaan dari depak Semua bersegera Padahal yang satu ini bersegeranya Seperti sa'i Yang ini berlari Dan yang puncaknya itu adalah Fafiru ilallah Ketika menuju Allah Disuruh berlari yang sampai Terengah-engah All out Jadi kalau kita melihat Ya bukan berarti kita gak boleh lari-lari Ngejar bis Ngejar kereta Pas mau kerja Tapi sikap di hati kita Ketika mencari riski Ternyata Allah Berjalanlah Tapi giliran Salat Giliran minta ampun Berlomba-lomba Minta ampun Ketika menuju Allah Fafiru ilallah Mungkin ini buat reminder kita juga Berarti memadamkan semangat Untuk semangat Kenapa harus kerja Supaya nantinya bisa Ya bersedekat Tadi Uni Ayu Udah jadi ustazah ini Bagaimana Saya cuma nambahin aja Jazakillahir Ya karena berjalan ya Berjalan Berjalan Kan kita melihat Dan mempelajari Iya Kalau kita minta ampun Kita udah tahu Kita salah Gak belajar lagi Kesalahan kita Jadi cepat gitu Betul Oh ampun Masya Allah Ya ya Masya Allah Masih ada Yang ingin bertanya Silahkan Kalau tidak ada Kita mau Ya cukup ya Kita doa dulu ya Nanti Helda ya Aku doa Jadi Banyak hal ya Yang kita pelajari Tapi saya berharap Bisa offline ya Sama Uni Ayu Tadi ya Amin ya Offline Yang mau lihat Furniture Di Malaysia Alahan panjang Alahan panjang Di Padang Di Padang deh Itu gambarnya Gambar background Saya tuh di Monday Itu Uni Ayu Ah Di Monday ya Iya Kalau kita Danau Danau Coba lihat Villa Kayu Putih Instagramnya Sama Kopi Solok Rajo Muaro Tuh punya Villa itu Nggak saya Nggak punya Villa Kakak saya Tapi saya Manajemennya Saya mengelola Hebat Saya mengelola Dari segi Apa namanya Di segi Keuangan Sebelahnya temen itu Orang Padang Bukan sih Dokter Helda Bisa berbisnis Anak-anaknya aja Nanti Nanti belajarlah Sama Uni Ayu Berbisnis Secara real Karena kadang-kadang Kalau berteori Kan memang Mudah ya Begitu Ini dicoba Ada sana rugi Tapi memang Harus dijalani Saya kira ya Ya rugi itu memang Kapan beruntung Kambar rugi Hanya Allah yang tahu Artinya Allah Suruh belajar Rugi itu belajar Kalau bapak saya Bapaknya hebat banget Dokter Helda Waktu suami saya bilang Kalau gak mau rugi Jangan berdagang Katanya Kalau gak mau rugi Jangan berdagang Saya bilang Ya bener juga Artinya Peluang itu pasti ada Ada Peluang untung Silahkan Mbak Sita Kita tutup Kita tutup Atas ilmunya Oke Insya Allah Jazakumlah Uni Ayu Jangan bosan Untuk part 2 Part 3 Dan seterusnya Boleh Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu ilaih Allahumma Inna nas'aluka Bi anna Nashhadu Annaka Anta Allah La Ilaha Ila anta Allahu Ahad As-Samat Alladhi Lam yalit Walam yulat Walam yakul Lahu Kufuan Ahad Allahumma Inna nas'aluka Bi anna Laka Alhamdu La Ilaha Ila anta Al-Mannan Badi'us Samawati Wal-Ord Yadhal Jalali Wal-Ikram Kedua tanganmu Untuk melindungi kami Wa'ala Ahlina Dan keluarga kami Wa'auladina Dan anak cucu kami Wa'aman Ma'ana Dan orang-orang yang bersama kami Bi rahmatika Dengan rahmatmu Ya arhama Rahimin Ya Allah yang maha penyayang Ya Allah yang maha penyayang Di antara semua yang penyayang Allahumma Yasirlana Umurana Walatu As-Siro Bi'an Min Bi khair Ya Bapak Ibu sekalian Mohon doanya juga Untuk ipar saya Tadi pagi baru selesai Operasi Kelenjar tiroid Ya Mohon Di aminkan juga Jika berkenan Ya Allah Mudah-mudahan Semua peserta Kajian Zoom Pagi ini Bisa meniru Kesuksesan Uni Ayu Kesabarannya Passionnya Dan ilmunya Mudah-mudahan Kita semua Diberi kemampuan Untuk mencukupi Dan Kalaupun tadi Ada beban Sesungguhnya Itu adalah alasan Bagi Allah Untuk menurun Kan riski Pada kita Karena kita memiliki Beban yang harus Kita nafkai Semoga kita bisa Dibebaskan dari hutang Pak Gunawan juga Sebelumnya Bebas dari hutang Kemudian kita juga Tetap menjadi orang-orang Yang rendah hati Tidak berubah Gaya hidupnya Dalam rangka Closeness to Allah Taqarub ilallah Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wafil akhirati Hasana Wa kina Adha banar Subhana Robika Robil izzati Amma Yasifun Wasalamun Alhamdulillah Hirobil alamin Ya Kapan lagi tuh Unayu bikin Bikin program Belajar Offline Kapan aja Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Kumpul-kumpul Lebaran mungkin Insya Allah Lebaran Macet Macet Lebaran Lebaran Jakarta Macet Jakarta Di Padang Yang macet Jakarta aja Unayu ke Jakarta Oh di Jakarta Baran saja Jakarta Bikin pulang Kampung Offline Ya pesertanya ini dari berbagai daerah ini Biasanya Hybrid Hybrid Yang pakai zoom Zoom Yang bisa ketemu Ada di Jakarta ya Oke Ya Jazakir lahir Semuanya Terima kasih Terima kasih Pamit dulu Assalamualaikum